Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostrol. Hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tidak terima dianiaya, korban melaporkan sang suami ke Polsek Batuaji. Penyebab korban dianiaya karena perbedaan pilihan capres, sang suami tersulut emosi saat mengetahui istrinya berbeda pilihan capres. Berselang satu hari pencoblosan, sang suami mendatangi korban yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah toko. Sang suami lalu melakukan penganiayaan dengan memukul di bagian kepala korban. Karena mendapatkan tindakan kekerasan dari sang suami, akhirnya korban melaporkan perlakuan suaminya ke pihak kepolisian. Yang dilaporkan terkait perbedaan pendapat pemilihan paslon presiden. Kalau melalui keterangan dia, dia dipukul di bagian belak kepala beberapa kali. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon? Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalah sebelumnya. Cuma pada saat yang kejadian ini, dia bilang kok pekara sepilih ini sampai dipukul. Maka dia melapor.